Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Sebelumnya izinkan saya Bulan Mei Maulia Indah mahasiswi dari Universitas Negeri Surabaya Untuk menyampaikan orasi ilmiah pendidikan Dengan tema pendidikan berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 Yaitu memberangi diskriminasi dalam pendidikan Visi Indonesia Emas 2045 mengatakan kita pada cita-cita luhur bangsa Indonesia Dimana kita menjadi bangsa yang maju, sejahtera, dan berdaya saing dalam kacah global Dan pendidikan merupakan kunci utama dalam mewujudkan visi tersebut Namun untuk menuju Indonesia Emas 2045 Akan ada banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi Dan salah satunya adalah diskriminasi dalam pendidikan Diskriminasi berdasarkan gender Dimana anak-anak laki-laki mendapatkan pendidikan yang lebih dibanding anak-anak perempuan Diskriminasi berdasarkan latar belakang ekonomi Dimana anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu Mendapatkan akses pendidikan yang kurang berkualitas Diskriminasi berdasarkan suku dan agama Dimana anak-anak yang berasal dari kelompok minoritas Merasa terpinggirkan dari akses pendidikan yang setara Lalu bagaimana cara untuk memerangi diskriminasi dalam pendidikan Memperkuat regulasi dan kebijakan pendidikan anti-diskriminasi Hal ini perlu diketahui, hal ini sangat penting Dimana semua anak harus memiliki hak yang sama Untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas Dan tanpa diskriminasi Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya diskriminasi Kita harus bersosialisasi Mengedukasi kepada masyarakat Bahwa dampak dari diskriminasi bukan hanya berdampak pada individu saja Tetapi juga berdampak pada kemajuan bangsa Membangun sekolah-sekolah inklusif dan ramang anak Dimana sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak Tempat dimana anak dapat belajar Dan mengembangkan potensi mereka di sekolah tersebut Tanpa merasa adanya diskriminasi Meningkatkan dorongan, dukungan kepada anak-anak korban diskriminasi Entah itu dalam finansial, bimbingan konseling, maupun memberikan akses pendidikan yang berkualitas Kita juga harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memerangi diskriminasi Bapak ibu pendidik serta tenaga kependidikan yang saya hormati Kalian memiliki peran penting untuk memerangi diskriminasi dalam pendidikan Ciptakanlah ruang belajar yang inklusif dan ramah bagi setiap anak Tanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai toleransi dan penghargaan dalam perbedaan pada diri setiap anak Saudara-saudaraku, masa depan bangsa ini berada di tangan kalian Kalian berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi Belajarlah dengan tekun dan raih cita-cita kalian Jadilah generasi yang membawa Indonesia menuju kejayaan di tahun 2045 Marilah kita bersatu padu, bergandengan tangan, bahu-membahu Untuk menjadikan Indonesia tanpa diskriminasi dalam pendidikan Kita dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045 Di mana semua anak dapat berkembang dan meraih cita-cita mereka Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh